GUDANG GARAM Kepolisian berhasil mengamankan bara bukti berupa bahan baku 264 ton garam kasar dan 15,3 ton garam halus. Sementara itu petugas juga menemukan 5,6 ton garam kasar dan 1,7 ton garam halus siap edar. Polisi juga mengamankan AM, pemilik gudang, untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan awal, garam diduga berasal dari daerah Gersik, Jawa Timur. Untuk sementara bagi terlapor saudara AM, kita sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu pegawai maupun saksi anggota. Untuk barang bukti, untuk garam bahan baku, garam kasar sebanyak 264 ton, garam halus 15,3 ton. Untuk yang sudah direpacking, garam kasar 805 bal atau sekitar 5,6 ton, garam halus 447 bal atau sekitar 1,7 ton. Kasus tersebut hingga kini masih dalam penanganan Satres Krim Polres Pacitan. Petugas juga memeriksa dua orang saksi berinisial S dan F yang merupakan karyawan gudang garam UD Garuda Sejatera. Sujaris Manto, Agung Prawoto, CTV